Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan bisnis Anda yang dipersembahkan oleh Pajak merupakan peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Jika pemasukan pajak terganggu, maka pelaksanaan pembangunan akan terhambat Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penambahan nilai atau PPN Dan pajak penjualan atau barang mewah atau PPNBM Bertempat di Novotel Bogor Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 20 Juli 2012 lalu Menggelar sosialisasi dua peraturan perpajakan baru Yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 58 Tahun 2012 Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2012 Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kembali Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Sebagai pemungut PPN dan PPNBM Jadi pagi hari ini kita melakukan pertemuan dengan BUMN-BUMN Ada seratusan lebih gitu Terus 20-an Dan kami sangat didukung oleh Bapak Wahyu Dayat Sekretaris Menteri BUMN Untuk bikin acara ini Ini acara ini sangat penting Pertama memang ada beberapa peraturan pemerintah yang baru Itu yang harus disosialisasikan kepada BUMN Terutama yang PMK No. 85 yang baru aja keluar Itu tentang BUMN menjadi pemungut dari PPN Itu hari ini akan dijelaskan Kemudian juga tentang PP No. 31 Tentang kewajiban dari lembaga-lembaga pemerintah Dan badan-badan yang terkait dengan pemerintah Itu untuk menyerahkan data-data dan informasi yang terkait dengan perpajakan Mengharapkan dari BUMN nanti juga bisa memberikan data dan informasi Tentang pihak-pihak partner business dari BUMN Sehingga kita bisa mendapatkan data dan informasi Yang bisa digunakan untuk menambah wajib pajak Ada pun tata cara pemungutan Penyetoran dan pelaporan yang wajib dilakukan BUMN Yakni pemungutan dilakukan pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak Penerimaan pembayaran atau penerimaan pembayaran termin PPN dan PPNBM disetorkan ke kantor pos atau bank paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Dan ketentuan ini diberlakukan kepada 140 BUMN Yang terdaftar pada kementerian BUMN sejak 1 Juli 2012 lalu Sedangkan peraturan pemerintah No. 31 Tahun 2012 Mewajibkan instansi pemerintah, asosiasi, dan pihak lain Memberikan data dan informasi perpajakan ke Ditjen Pajak Direkturat perpajakan ini kan sudah memulai reformasi dengan banyak sekali bidang-bidang yang diperbaiki Yang mudah-mudahan dengan reformasi ini bisa menjadi lebih baik lagi Dan masyarakat bisa menerima Sebetulnya masyarakat itu membayar pajak hanya ke bank saja Jadi memang tidak perlu ke petugas-petugas pajak Karena pajak tidak akan menerima Pajak ini adalah untuk pembangunan di Indonesia dan kembali kepada masyarakat Indonesia Semoga dengan penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPN dan PPNBM Dapat membantu mengawasi jalannya pemasukan pajak kekas negara Mari lunasi pajaknya, awasi penggunaannya Anda baru saja menyaksikan bisnis Anda yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!